Gua dan keluarga lagi liburan di Adelaide, Australia. Hari ini gua mau ngasih liat sebuah daerah di belakang hotel kita. Yang pertama adalah Adelaide Central Market. Jadi ini terkenal banget. Dia semacam pasarnya, pasar pusatnya dia. Dimana banyak jajanan. Kita akan coba sarapan di sana. Lalu di daerah Central Market itu juga satu area dengan Chinatown-nya. Kalau Chinatown-nya, rencananya kita akan coba untuk makan malam-malam. Kalau di sana. Iya, artisan-produser. Wow, kayaknya enak deh. Satu coconut Alvajor. Satu untuk kamu. Woy, terima kasih. So, what does it mean artisan-produser in residence? Will it change? Yeah, it changes every three weeks. Oh, okay. Today is our first day. How can you get selected to be... Definitely asking information. But yeah, they can invite you, or you can apply. Wow. But yeah, it changes every three weeks. Well, good luck for you. Thank you so much. I don't know if it changes. Thank you. How do you pronounce the name? Alvajores. 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 Yeah, like the J's, like some is different in Spanish. So it's Alvajores. Alvajores. Nice. Nice. Enak, Dil. Kayak keping-keping kelapa gitu. Tepungnya agak keras gitu ya. Tapi begitu lo gigit, dia gak patah gitu. Keras tapi kayak benyek gitu loh. Baru langsung dapet gerinjilan-gerinjilan kelapanya. Ini enak banget sih. Nanti pas Anissa kesini, gue mau kasih ini deh. Langganan gue seharusnya Nirbain ya. Jadi gue punya langganan yogurt, Dil. Tapi dari tadi kok gak keliatan ya? Itu legendaris banget yogurt itu. Algerian. Weh. Kayaknya oke nih dari Algeria nih. Hi, can I order here and drink there? Yeah, come on. Yeah, oke. Oh, date. We got your 7th date, yes. Yeah. We just been dating. Is it okay if I film for my YouTube? Yeah. Ruiz. Wow. What did it say? Top 10% of restaurant world. Kalau gitu kita harus nyobain deal. Let's go, Dil. Luruk, Dil. Oke, can I order long black coffee, please? Single shot at Damo. Single shot. And just some finger food. What would you recommend here? Ciccucer, the famous one. Oke, big spicy. Gila nih random banget sih. Asli random banget. Cuman mau ngopi doang padahal. Oke. I feed him. Take it picture. 1, 2, 3. Oh my my. Hmm. It's so good. Yeah, the rice one. Wow. Is it like tradisional? Fried rice from Algeria or? What is it called? It's called Spaya. 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 Wow. Let's go, let's go, let's go, let's go. Kalau nggak ngopi nggak? Uh. Oh, kopinya juga enak, Dil. Wah, gila ini mantep sih. Wah, enak. Ada kayak kambing-kambingnya tapi. Ini baru gue pertama kali sumber hidup gue nyobain Algerian breakfast ya. Ini secara etnik ini banget. Apa namanya? Tradisional banget. Nggak nemu nih pasti yang kayak gini-gini. Akhirnya ketemu makanan pedas buat Anissa Aziza. Coba, kamu pasti suka. Hmm. Nggak pernah kita makan kayak gini. Tama. Kita coba ya, nasi. Ini ada sambalnya gitu. Dan pakai ayam. Wangi banget. Dan baru pertama kali aku makan yang ada kacang-kacangan. Eh, kacang polong ya. Tapi masih dikeringis-keringisin gitu loh. Nggak lembek. Enak, enak, enak. Hmm. Coba yang ini. Ini dari Amerika Selatan. Amerika Latte. Macen-macen banget di sini. Iya, di situ ada. Dia setiap 3 minggu sekali, stall-nya diganti. Ini yang aku suka sih yang coconut. Enak, enak ya? Kenapa ya? Nggak terlalu soft cookies. Ya, bisa dibilang. Iya, keras. Tapi dia belesek ke dalam gitu. Tadi aku dateng lagi ke dia kan, buat ngasih kamu kan. Terus dia bilang, Kenapa suka ya? Dia bilang gitu. Iya, iya, iya. Dia baru hari pertama buka di sini. Enak. Versi kayak gitu, dia baru cokot. Oh, ini kayak bener-bener pasar buat belanja-belanja gitu, Dil. Sama buat oleh-oleh. Ada sesuatu nggak ya buat Alea? Oh, iya bener nih buat oleh-oleh. Simba kesini ya. Ada strawberry, Dil. Kita belum makan buah kan? Thank you. Bener-bener pasarnya bagus banget. Oh, adem banget di sini. Nggak panas sama sekali. Ah, gue pernah. Gue di Bandung. Punya pohonnya. Anggurnya yang kecil kayak gini. Ampun. Kita bawa ya buah-buahan. Nah, ini aja kali ya. Sumpah lucu banget. Thank you. Thank you. Bagus banget ya, Dil. Tempatnya, Dil. Betah deh gue di pasar. Pencuci mulut. Ini ada. Fresh banget kayaknya, Dil. Bener kamu beli buah-buahan di Adelaide Central Market. Namanya juga Central Market, pasar. Jadi di Bandung, di rumahku. Di bagian garasi mobilnya. Malah aku sama papaku ini. Apa namanya? Tanam anggur. Tanam anggur. Anggurnya sekecil ini. Terus kalau emang ada di Bandung, Enggak, ngambil bijinya bukan dari Bandung. Dari? Dari luar, tapi gak tau dari mana lupa. Karena dia kecil, rasanya terkonsentrasi gitu loh di anggurnya. Enak banget. Wow. Uduh, fresh banget ya. Itu tadi kita udah jalan-jalan di Adelaide Central Market. Jadi memang di sini salah satu pusat turisnya juga. Dan pusat kegiatan juga. Tadi pas gue dateng itu sekitar jam berapa? Jam 9. Itu masih sepi banget ya, Dil. Tiba-tiba menjelang jam 10. Rame orang di mana-mana. Jadi kayaknya orang sini kalau keluar rumah emang jam 10-an sih. Feelingku ya. Nah, malam harinya, gantian kita eksplore ke Chinatown. Untuk makan malam. Ini nih, Beb. Chinatown nih. Wow, finally here. Gile, hidup banget. Hidup banget gak sih, Dil? Gue sebenarnya udah punya beberapa list tempat makan yang pengen gue datengin. Tapi gak sengaja gue tertarik sama minuman yang menurut gue unik banget. Yogurt dicampur nasi. Yogurt and rice. Penasaran gak lo? Gue sih penasaran, jujur. Rice yogurt. Kita rame-rame, kita cobain. Lo tau yogurt kan? Dikasih nasi kan? Nasi apa tetan? Ya, semacam ketan gitu sih. Nah, gabungin aja tuh. Nah, cobain dulu. Surprising-nya enak loh. Jujur. Tempat selanjutnya, kita makan di Chinese restaurant yang punya sejarah di mana dulu gue pernah bikin perpisahan sama temen-temen gue. Hmm, baunya mantep. Hai. Oke, one crispy duck, sizzling barbecue beef. Ya, lemongrass chicken. Ya, kailan. Tapi kok sepi ya? Dulu ini rame banget loh. 20 tahun lalu. Tapi dia masih berdiri di sini aja setelah 20 tahun tuh prestasi ya. Ya, karena ini restoran-restoran keluarga gitu loh. Mari, mari, mari. Sabar, sabar, sabar. Ciket, ciket, ciket. Sabar, sabar, sabar. Ngeliatnya udah lapar ya? Iya. Kayak wangi banget soalnya. Three, two, one. Nggak masuk lagi. How is it? Crispy duck. Astaga enak banget. Kamu gigit, rasain renyahnya, Beb. Apa bebek begitu, Beb? Terbaik, Karim. Terbaik, Karim. Gila. Telah makan enak, kita tutup dengan es krim. Saking pengennya gue makan es krim, ternyata sendok yang gue ambil, sendok bekas orang dong. Saking pengen makan, gue ngambil sendok dari situ. Katanya sendok bekas orang, anjir. Langsung gue balikin lagi. Ya Allah, gue ciuman sama siapa barusan tadi tuh. Itu mulut siapa tadi bekas gue? Yuk. Enak-enak. Jadi seharusnya videonya udah selesai nih, sampai di situ yang kalian lagi nonton ini. Tapi gue lagi ngedit nih, gue mau masukin. Ada satu cerita tambahan. Kesokan harinya, setelah dari Central Market itu, besoknya gue dateng lagi, makan di sana lagi. Dan gue nggak sengaja nemuin yogurt stall yang gue cari pas gue dateng. Nah, karena kita lagi nggak ada niat syuting di sana, jadi kita nggak bawa clip-on. clip-on ya, clip-on. Sama kamera, ya. Jadi ini kualitasnya pake handphone aja. Apa ini yogurt Yogyakarta? Ya. Oke, karena ini cukup berbeda sekarang. Aku ada di sini seperti 20 tahun lalu. Oke, ini dengan mixed berry? Mixed berry, ya. Medium? Medium. Lu punya toko favorit nih. Terus tokonya dulu kecil, kayak intim, cuman kayak bapak-bapak yang jualan, kemarin apa si Aziz itu. Terus sekarang, itu tokonya jadi franchise, jadi gede. Ya oke sih, tapi ada feel homemade yang hilang gitu. Ngeri nggak sih maksud gue? Tapi kita coba ya, apa ngerasanya sama ya? Enak nggak? Enak banget ya? Aduh, rasanya masih sama. Dia tuh nggak terlalu manis, nggak terlalu asem. Lagi-lagi aktor tesit. Gue dulu sampe jalan dari apartemen gue, di Central Market. Hanya untuk beli ini. Aku bilang ke Fadil, dulu ini belum jadi franchise, masih kayak bapak-bapak yang jualan, orang Yunani. Fadil bilang, yaudah bang, biarkan orang berkembang ya juga sih. Iya lah. Iya lah. Cuman, kenapa jadi kamu yang sedih deh ya? Happy-happy aja. Cuman kayak gimana ya? Ya dulu inget anak aku tuh bener-bener kayak stok kecil gitu. Jadi kayak, kayak intim gitu. 20 tahun kemudian, semua tuh bener-bener berubah ya. Bisnis, tempat-tempat. Bener juga ya? Dia jadi sukses banget ya? Hebat ya?